Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilip 24 Mendadak Lam Kiong Peng mendengar suara raungan harimau, kiranya di belakangnya adalah kurungan harimau. Tapi karena bunyi cambuk lilosam, harimau itu lantas mendekam dan tidak berani bertingkah lagi. Setelah mendengar suara lilosam yang melengking nyaring dan kepandainya menjinakan harimau, hati Lam Kiong Peng tergerak. Tiba-tiba teringat olehnya akan seorang dan ia pun berseru, Hah, Tek Ing Hujin. Lilosam terbahak-bahak. Haha, bagus, kau pun mengenali diriku. Sembari bicara ia terus berpaling ke sana. Waktu ia menoleh kembali ke sini, tau-tau mukanya yang dingin kaku serupa orang mati itu mendadak berubah menjadi wajah yang cantik molek, wajah Tek Ing Hujin yang mempesona itu. Diam-diam Lam Kiong Penggegetun, pantas dia dapat menaruh racun pada ikan segar dan pandai menundukkan harimau, kiranya dia adalah samaran Tek Ing Hujin. Sekarang aku jatuh di tangan orang ini, entah bagaimana nasibku nanti? Tek Ing Hujin lantas mendekati Hang Men Tian. Perlahan ia merabah muka Hang Men Tian dan berkata dengan tertawa, Hang Lo To Chu, sudah lama aku merindukan dirimu, kiranya bagaimana akanku perlakukan dirimu sekarang, apakah dapat kau terkah? Mendadak ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Apa kau tahu isi botol ini sambungnya? Hang Men Tian memejamkan metu dan tidak menggubrisnya. Tek I Hujin mengerling genit, ucapnya dengan terkekeh, hihi, biar ku beritahukan. Isi botol ini adalah obat perangsang lelaki yang paling kuat. Barang siapa asalkan menciumnya sedikit, seketika nafsu berahi akan berkobar. Apakah kau mau menciumnya sedikit saja? Waktu menyamar tadi mukanya kelihatan kaku dingin, tapi sekarang setiap kali bicara wajahnya kelihatan sangat mempesona dan menggiurkan. Gayanya itu membuat Tio Cintong dan Iain lain sama terkesima. Namun Hang Men Tian tetap diam saja. Tek I Hujin lantas menyodorkan botol kecil itu dan berkata, Eh, coba ndus sedikit. Sesudah mencium bubuk ini, meski sekujur badan tidak dapat berkutik, rasanya tentu luar biasa. Ku jamin engkau pasti tidak pernah mengalami perasaan demikian. Lam Kiong Peng belum berpengalaman, ia tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ia coba memandang ke sana, dilihatnya botol kecil yang dipegang Tek I Hujin semakin mendekati hidung Hang Men Tian. Dengan metel, terpejam Hang Men Tian tetap tidak menghiraukannya, namun apa daya, sama sekali ia tidak dapat bergerak. Pada saat itulah mendadak seorang menjerit. Harimau juga meraung kaget karena jeritan itu. Serentak Tek I Hujin berpaling sehingga botol yang dipegangnya sedikit miring dan isinya tertuang setitik dan kabur terbawa angin. Kiranya si juru masak kudisan itulah yang menjerit. Waktu Tek I Hujin berpaling, dengan tergagap ia berkata, Ken, kenapa engkau berubah menjadi orang perempuan? Ai, apakah engkau dewa yang dapat berubah wujud? Tek I Hujin tersenyum senang, kau lihat aku cakap tidak? Ya, cakap, cakap sekali jawab si kudisan dengan menyengir. Mendingan kau pun dapat membedakan orang cakap dan tidak, ujar Tek I Hujin dengan senang. Baiklah, lekas pergi membuatkan beberapa macam makanan enak, sebentar boleh kau pandang diriku lebih lama. Si kudisan tertawa dan berlari pergi. Tek I Hujin membetulkan rambutnya, katanya pula dengan tertawa, Hang lo tocu, coba kau lihat, seorang linglung saja mengetahui aku. Belum lanjut ucapannya, sekilas diketahuinya seorang kelasi kekar di sebelahnya sedang menatapnya dengan sorot meti merah beringas serupa binatang buas lagi mengincar mangsanya. Ia terkejut dan menegur, kau mau apa? Tubuh lelaki itu tampak gemetar, mukanya merah beringas. Mendadak ia pentang kedua tangan terus menubruk maju. Karena tidak tersangka-sangka, tubuh Tek I Hujin terpeluk dengan erat. Dengan kalap lelaki itu berteriak, ku harap, ku minta engkau, aku tidak tahan. Kiranya karena isi botol tadi sedikit tertuang dan terbawa angin, lalu terhisap oleh kelasi itu. Obat itu adalah obat perangsang yang sangat keras, seketika mengobarkan nafsu berahinya sehingga membuatnya beringas dan lupa daratan. Sama sekali tak terpikir oleh Tek I Hujin bahwa kelasi itu berani merangkulnya, seketika ia terpeluk dengan erat. Dirasakan badan orang panas seperti dibakar, bagian tertentu juga membuat hatinya terguncang. Pada dasarnya perangai Tek I Hujin memang cabul, dia tidak marah, sebaliknya malah tertawa sambil mengomel, orang mampus. Beluk akhirnya dia roboh tertindih lelaki kalap itu. Mendadak Tio Cintong menubruk maju. Sekali menikam dengan belatinya, kontan punggung kelasi itu tertembus. Berani kurang ajar terhadap Hujin bentaknya. Lelaki itu merung keras, tubuh membalik dan binasa. Muka Tek I Hujin tampak merah, cepat ia melompat bangun. Siapa suruh kau bunuh dia omelnya? Tio Cintong melenggong, tapi Tek I Hujin lantas berkata pula, Ah, aku tahu, tentunya engkau cemburu mendadak sebelah tangannya menampar sehingga Tio Cintong jatuh terguling. Dengan muka kering Tek I Hujin menyapu pandang sekejap para kelasi. Nah, inilah contohnya. Asalkan kalian bekerja dergan baik dan menurut perintah, tentu akanku beri imbalan yang setimpal. Cuma, siapapun tidak boleh cemburu, tahu bentaknya dengan bengis. Lalu ia mendekati Tio Cintong dan menjulurkan tangan. Muka Tio Cintong tampak pucat dan melongo bingung. Tak terduga Tek I Hujin hanya merabah perlahan pada mukanya yang digampar tadi. Mendadak ia berkata dengan tertawa, lemparkan keparat itu ke laut. Pergilah pegang kemudi, kerjalah baik-baik, tahu. Seperti mendapat pengampunan, cepat Tio Cintong mengiakan dan berlari pergi. Semua kejadian I U dapat disaksikan oleh Lam Kiong Peng. Ia hanya geleng kepala. Ia merasa bila orang jatuh dalam cengkeraman perempuan seperti ini, sungguh lebih baik mati daripada hidup. Dilihatnya si juru masak kudisan telah muncul kembali dengan membawa enam macam hidangan, bau sedapnya sungguh menusuk hidung. Biarlah di sini juga kita makan siang, sembari maksudku ingin melihat permainan si tua bangka si Hang itu, kata Tek I Hujin. Dengan cepat para kelasi lantas mengatur meja kursi. Tek I Hujin menuang secawan arak dan dibawa ke depan Hang Men Tian. Sedap tidak baunya katanya. Lalu ia mendekati Lam Kiong Peng dan si makhluk aneh serta mengiming-imingi arak itu di depan hidung mereka. Makhluk aneh jipko menyeringai, meta pun melotot. Tek I Hujin memperlihatkan botol kecil tadi. Jangan khawatir, saat ini pendirianku sudah berubah. Biar kalian merasakan dulu siksaan orang kelaparan dan kehasan, habis itu baru merasakan betapa celakanya orang yang dirangsang nafsu berahi, katanya pula dengan tertawa. Mendadak ia memberi tanda kepada Tio Chintong. Ikat dulu kemudinya, marilah kita minum bersama untuk merayakan kemenangan ini ujarnya. Kecuali Lam Kiong Peng bertiga, yang berada di atas kapal kini tersisa tujuh orang saja, jadi tepat untuk memenuhi satu meja. Kawanan anggota Hai Papang meski biasanya sangat garang, tapi menghadapi Tek I Hujin, mereka benar-benar mati kutu dan juga kebat-kebit. Yang paling senang jelas adalah Tek I Hujin sendiri, bahwa musuh utama selama hidupnya kini dapat ditawan, sungguh hal ini harus dirayakan. Tek I Hujin mengangkat cawan arak dan berseru, Wahai Hang Men Tian, betapa gagahnya engkau dahulu ketika membakar bansiu san ceng kami dan aku terusir hingga tiada tempat berteduh. Dua bulan yang lalu, di Lam Kiong san ceng hampir juga jiwaku melayang di tanganmu. Tapi sekarang di mana kegagahan bus bari berolok-olok tidak lupa pula ia menenggak arak. Dia memang ayu, setelah minum arak wajahnya semakin menggiurkan. Kawanan berandal Hai Papang semua masih takut-takut. Sesudah minum secawan arak, mereka bertambah-tambah dan segera makan minum tanpa pantang lagi. Si juru masak kurisan sibuk naik turun membawakan hidangan dan tambah arak, namun lirikan matanya tidak pernah melepaskan gerak-gerik Tek Ihujin. Tiba-tiba Tek Ihujin berbangkit dan mendekati Lam Kiong Peng. Sambil mengamati anak muda itu ia bertanya, Adik cilik, berapa usiamu tahun ini? Lam Kiong Peng diam saja. Tek Ihujin tertawa, katanya pula, Ai, kenapa malu-malu bicara dengan Tachi, Bila belum lanjut ucapannya, mendadak terdengar suara gemerincing. Mangkuk piring sama tumpah, lalu ketujuh lelaki itu sama roboh terjungkal, semuanya mabuk serupa orang mampus. Huh, manusia tak berguna, baru dua-tiga cawan sudah menggeletak, on meletek Ihujin. Tak terduga mendadak ia pun mengeluh. Celaka. Cepat ia melompat ke samping si juru masak, segera ia cengkeram pergelangan tangannya. Ada, ada apa tanya si kurisan dengan melomo. Budak kurang ajar bentak Tek Ihujin. Kau berani menaruh racun dalam arak. Lekas serahkan obat penawarnya, kalau tidak. Hehehe, tiba-tiba si kurisan terkekeh. Akhirnya kau tahu juga? Cuma, semuanya sudah terlambat, dia menirukan ucapan Tek Ihujin tadi, tentu saja air muka Tek Ihujin aliasi nyonya senang menjadi pucat seketika. Semangat Lam Kiong Peng dan Hang Men Tian sama terbangkit juga melihat kejadian itu. Terdengar si kurisan lagi tertawa. Obat ini aku terima dari kalian, dan sekarang aku gunakan untuk kalian, ini kan adil dan pantas katanya. Di tengah tertawa juru masak itu, Tek Ihujin segera roboh terkulai. Hehehe, nyonya senang ternyata tidak lama lagi senangnya, si kurisan berolok-olok pula, kelakuannya tetap angin-anginan. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa gegetun. Sungguh sukar dinilai dari lahiriahnya, tak terduga orang yang bermuka jelek dan kelihatan bodoh ini ternyata juga memiliki kecerdasan. Kecuali dia rasanya juga jarang ada orang yang sanggup mengelabdo bimetle Tek Ihujin. Dengan langkahnya yang lamban si juru masak kurisan lantas mendekati Lam Kiong Peng bertiga dan membuka tali pengikatnya. Tapi karena hiatunya tertotok, maka mereka masih belum dapat bergerak. Budi besar tidak berani kubalas dengan ucapan terima kasih. Untuk selanjutnya masih diharapkan bantuan Anda untuk membuka hiatku kami, ucap Hang Men Tian dengan sungkan. Hiatku apa maksud musik kurisan bertanya dengan ketolol-tololan? Ai, jika Anda sengaja menyembunyikan kepandayan, terpaksa aku pun tak dapat memaksa, ujar Men Tian dengan gegetun. Mana, mana hamba tahu hiatku apa segala, tapi kalau lo yacu mau memberi petunjuk, mungkin, mungkin bisa ku coba, kata si kudisan. Hang Men Tian pikir, jika orang memang sengaja berlagak bodoh, apa salahnya aku katakan kalau membuka hiatku yang harus dilakukannya? Maka dengan perlahan dia lantas menguraikan bagian mana yang harus dipijat dan ditotok. Juru masak yang kotor itu menuruti petunjuk itu dan merabah-rabah tubuh Lam Kiong Peng, walaupun begitu diperlukan setian lamanya baru anak muda itu dapat dibebaskan dari kelumpuhannya. Hidung Lam Kiong Peng mencium bau busuk kudis di tubuh orang hingga rasanya ingin tumpah. Untung segera ia merasa dirinya sudah dapat bergerak. Tanpa tunggu lagi ia melompat bangun sehingga si kudisan tertumbuk sempuyongan. Cepat Lam Kiong Peng membuka hiatku hang Men Tian yang tertotok. Begitu melompat bangun, Men Tian lantas menjura kepada si kudisan. Ah, lo yacu jangan banyak adat, ujar si juru masak dengan gugup. Yang aku hormati bukan karena jiwaku kau selamatkan, tapi karena engkau telah membebaskan diriku dari hinaan dan aniaya musuh, ujar hang Men Tian. Tiba-tiba terlihat si jitko sedang menyeret salah seorang kelasi ke tepi kapal. Hi, akan kau apakan dia tegur Lam Kiong Peng. Buang saja ke laut untuk umpan ikan, jawab jitko. Nanti dulu, kata Lam Kiong Peng. Apapun juga kita tidak sampai diperlakukan melampaui batas, biarlah jiwa mereka boleh diampuni saja. Taruh saja mereka di dalam sekoci dan hanyutkan sekoci itu. Terserah kepada nasib mereka akan selamat atau ditelan laut, bukan lagi urusan kita. Hati Lam Kiong Peng memang luhur, betapapun dia tidak sampai hati melemparkan orang-orang yang belum mati itu ke laut. Hang Men Tian menggeleng kepala atas jalan pikiran anak muda itu. Si juru masak kudisan juga tidak membantah. Segera mereka menurunkan sekoci dan memindahkan tujuh lelaki dan seorang perempuan itu ke dalam perahu kecil itu dan dihanyutkan di tengah laut. Ketika mereka bertiga tertawan, Tek Ing Hujin telah memerintahkan kapal berlayar kembali ke arah semula, sekarang kapal juga tetap laju menuju pulang. Lam Kiong Peng pikir juru masak kotor ini sungguh banyak terdapat keanehan. Ia coba bertanya, bila tidak keberatan, apakah boleh kami tanya siapa nama Anda yang sebenarnya? Ah, nama orang rendah semacam hamba mana ada harganya untuk disebut, jawab si kudisan tetap dengan tertawa seperti orang bodoh. Cuma nama Lam Kiong Kong Chu justru sudah pernah hamba dengar dari seorang kawanmu. Hah, apa betul? Siapa dia tanya Lam Kiong Peng. Juru masak itu memandang jauh ke sana. Orang itu bukan saja kawan Kong Chu, bahkan boleh dikatakan orang terdekat Kong Chu, katanya kemudian. Eh, jangan-jangan engkau kenal Liyong Toa Koku Lam Kiong Peng menegas dengan Girang. Bukan, kata si juru masak. Lantas siapa? Apakah Ciyok Siko, atau Sumalop Yautau atau Loh Sacek? Begitulah sekaligus ia menyebut beberapa nama orang yang ada hubungan rapat dengan dirinya, malahan nama Kwe Giyok Hi, Ong Soso dan Yap Men Jing juga disebutnya. Namun si juru masak tetap menggeleng dan menjawab bahukan. Lam Kiong Peng menjadi bingung sendirilah pikir orang yang rapat dengan dirinya selain yang sudah disebutkan tinggal Bwe Kim Soat yang juga boleh dikatakan orang yang ada hubungan rapat dengannya. Tapi dia bewatak dingin, juga suka pada kebersihan. Misalnya selama 10 tahun ia tersekap di dalam peti mati, jika orang lain tentu sudah mati konyol, tapi dia dapat keluar dengan hidup dan pakaiannya masih tetap putih bersih. Mustahil dia tidak jijik melihat orang dekil dan berbau busuk semacam ini. Apalagi mau bicara dengan dia. Karena itulah akhirnya ia menggeleng dan mengaku, Wah, rasanya aku tidak ingat lagi ada orang lain yang ada hubungan dekat denganku. Juru masak itu memandang jauh tanpa bicara setian lama barulah ia berkata pula dengan perlahan, masa selain orang-orang itu Kongcu tidak mempunyai sahabat lain lagi. Rasanya tidak, tidak ada lagi, jawab Lam Kiong Peng. Juru masak itu termenung sejenak pula. Mendadak ia tertawa dan katanya, Ah, tahulah aku, tentu orang itu sengaja mengaku sebagai sahabat baik Kongcu, lalu ia melangkah ke pinggir kapal dan mengelamun seorang diri. Hang Men Tian yang sedang pegang kemudi itu memandang Lam Kiong Peng sekejap. Selagi dia hendak bicara, mendadak si juru masak berteriak, Wah, celaka. Ada apa tanya Men Tian cepat. Juru masak kurisan itu menuding badan kapal. Waktu Hang Men Tian melongo ke bawah, seketik air mukanya juga berubah hebat. Kiranya badan kapal yang terapung di permukaan air kini tinggal 3-4 kaki saja. Hah, jadi kapal ini lagi tenggelam dengan perlahan teriak Lam Kiong Peng kuatir. Hang Men Tian tidak menjawab, sekali lompat tubuhnya yang gede itu melayang ke bawah kabin. Meski tongkatnya sudah terlempar ke laut, namun gerak-geriknya tetap cepat dan gesit. Segera Lam Kiong Peng menyusul ke sana. Setiba di bawah dek, keduanya saling pandang dengan muka pucat. Ternyata di antara celah-celah kabin sudah mulai merembes air laut. Makin lama makin keras. Sebagian barang yang terdapat di sana sudah terapung di permukaan air. Malahan rembesan air segera berubah deras, sebentar saja sudah sebatas pahala Lam Kiong Peng. Lekas naik ke atas Rumian Tian. Keduanya lantas melompat lagi ke atas geladak. Jipko yang lagi pasang metu di puncak layar juga merambat turun. Bagaimana tanya si juru masak dengan khawatir? Kapal bocor, air laut sudah merembes masuk dan hampir mengenangi dek bawah. Tidak sampai setengah jam lagi kapal ini akan tenggelam, tutur Hang Men Tian. Juru masak itu tampak bingung. Mendadak ia mengentak kaki dan berkata, pantas sebelum Tek Ing Hu Jin memperlihatkan jejaknya, setiap hari dia pasti mendatangi dek. Agaknya diam-diam dia sudah membuat lubang di dasar kapal dan setiap hari harus disumbat. Bila mana akal kejinya berhasil, lubang itu tetap dibikin rapat, jika gagal usahanya, lubang itu akan membesar dan semuanya akan terkubur di dalam laut. Saat ini tentu penyumbat lubang itu sudah jebol dan air laut merembes masuk dengan deras di luar tau kita. Sungguh keji amat perempuan itu, gerutu lam kiong peng dengan gemas. Lantas apa daya kita? Kecuali meninggalkan kapal, masa ada jalan lain jengek Men Tian. Ai, jika aku tidak memberikan sekoci itu, tentu, si juru masak juga menyesal. Jiwa kami diselamatkan olehmu, buat apa engkau menyesal kata Men Tian. Mati hidup manusia sudah tercatat takdir, apa artinya mati bagi kita? Cuma akhirnya aku tetap mati di tangan Teki Hu Jin, sampai di akhirat dia tetap merasa senang, sungguh aku tidak rela. Biarku periksa lagi, mungkin bisa, kata Lam Kiong Peng. Bisa apa ujar Men Tian, perbekalan dan air minum sudah terendam air laut? Biarpun kita terapung dan tidak karam juga akan mati kelaparan dan kehasan. Lam Kiong Peng lenggong dan urung melangkah pergi. Hang Lo Chiampo E sungguh seorang yang tidak gentar mati, ujar si juru masak. Aku memang sudah bosan hidup? Apa artinya mati bagiku? Cuma sayang, kalian yang masih muda ini harus ikut menjadi korban, ucap Men Tian dengan menyesal. Jipko, coba kau cari beberapa guci arak lagi. Sebelum mati marilah kita minum sepuasnya. Makhluk aneh itu tampaknya juga tidak menghiraukan hidup atau mati. Ia pergi ke bawah dan mendapatkan dua guci arak. Tinggal ini saja, yang lain sudah pecah tertumbuk, katanya. Segera Hang Men Tian renem buka guci arak dan menenggak arak. Kapal tenggelam dengan cepat. Kawanan binatang buas itu agaknya juga merasakan gelagat tidak enak, semula mereka lesu, sekarang lantas meraung-raung di dalam kurungan. Lam Kiong Peng ikut minum arak dan mendadak menghela nafas. Kenapa engkau menghela nafas tanya Men Tian? Toh setiba dicusin tuh, hidupmu juga tidak lebih baik daripada mati. Jika dapat mati sekarang kan lebih menyenangkan malah. Seketika Lam Kiong Peng tidak dapat merasakan makna yang terkandung dalam ucapan orang tua itu. Jelek-jelek Wampua bukanlah manusia yang tamat hidup dan takut mati. Soalnya Wampua mendadak teringat kepada seseorang, maka merasa menyesal. Bila mana orang itu ikut di atas kapal ini, tentu akal kejitek inghujin pakan terlaksana, katanya. Siapa yang kau maksudkan tanya si juru masak kurisan dengan matlah, terbeliat. Perlahan Lam Kiong Peng menjawab, BWE. BWE Kim soat maksudmu tukah si kurisan mendadak dengan badan tergetar. Kau kenal di atanya Lam Kiong Peng dengan heran. Juru masak itu tidak menjawab. Dalam keadaan dan di tempat seperti ini, mengapa engkau teringat kepadanya ucapnya dengan gemetar? Kembali Lam Kiong Peng menghela nafas. Teringat padanya. Masa aku teringat padanya gumamnya. Sekilas pandang dilihatnya tubuh si kurisan gemetar dan berlinang air mata. Tentu saja Lam Kiong Pengheran. Kenapa kau tanyanya? Dapat mendengar ucapanmu ini, matipun aku. Belum lanjut ucapan si juru masak, mendadak makhluk aneh Jipko berteriak, Ya, aha, itu dia. Ada daratan. Daratan. Seketika si juru masak urung bicara lebih lanjut dan bertanya kepada Jipko, mana ada daratan? Ya, memang ada daratan. Mampian ikut bicara. Meski manusia adalah makhluk yang paling pintar, tapi daya cium tak dapat menandingi binatang. Coba kau lihat, kawanan binatang buas itu kelihatan lain, tentu dari angin laut dapat mereka mencium bau daratan. Sementara itu Jipko telah merambat lagi ke puncak tiang layar. Sesudah memandang jauh sejenak, ia lalu merosot turun lagi. Dia ambilnya sebuah umber dan turun ke dek, sementara itu badan kapal tinggal satu kaki saja di permukaan air. Pada saat bahaya mendadak menemukan titik terang, seharusnya mereka bersyukur dan gembira. Tapi Hang Men Tian dan si juru masak kurisan tidak kelihatan senang sedikit pun. Lam Kiong Peng menjadi sangsi. Tadi kau bilang setelah mendengar ucapanku, lalu bagaimana ia coba tanya lagi? Juru masak itu termangu-mangu, sejenak kemudian baru menjawab, ku bilang matipun engkau menggelikan dan kasihan. Ia berdiri dan melangkah ke pinggir kapal, lalu katanya pula, dari nama kawanmu yang kau sebut tadi jelas semuanya pendekar ternama di dunia persilatan, bahkan Yap Menjing, Ong Soso dan Iain lain juga anak perempuan yang cantik dan lemah lembut, hanya Bwe Kim Soat saja. Hektometer, dia berhati kejam, namanya busuk, usianya juga jauh lebih tua, tapi engkau justru teringat padanya. Bukankah menggelikan dan harus dikasihani? Airmu kalam kiong pengberubah hebat. Mendadak ia menenggak arak dua cawan, perlahan ia mendekati si kudisan dan berkata, apapun yang kau katakan, namun aku tahu dia adalah perempuan yang paling lembut, paling berbudi. Demi untuk menolong orang lain dan membela orang lain, dia rela menderita sendiri, terhina dan tersiksa, dan mengorbankan nama baik sendiri. Meski usianya lebih tua daripada aku, namun aku rela mendampingi dia selamanya. Tubuh si kudisan tampak tergetar, tapi tidak berpaling. Dengan kasih mesralam kiong peng memandangi kepala orang yang penuh borok itu. Secara perlahan ia mengucap, dia sebenarnya seorang yang suka kepada kebersihan, tapi demi diriku dia rela membuat kotor diri sendiri. Dia seorang yang tinggi hati, lantaran diriku dia tidak sayang merendahkan diri. Dia begitu baik padaku, namun selagi aku masih hidup dia tidak mau bicara terus terang padaku, melainkan rela menderita sendirian. Sekarang aku menghadapi jalan buntu, apakah dia masih tetap, belum habis ucapannya berderailah air mat celam kiong peng. Dahi si kudisan juga kelihatan berkerut-kerut, air mata pun meleleh membasai mukanya yang dekil itu. Mendadak lam kiong peng meratap, Oh, Kim Soat, mengapa engkau sampai hati mengelabuiku sejauh ini? Memangnya engkau belum cukup berkorban bagiku? Oh, adik peng, tiba-tiba si kudisan membalik tubuh dan mendekap anak muda itu. Dengan erat lam kiong peng merangkulnya, kini tak dihiraukan lagi mukanya yang kotor dan baunya yang busuk, sebab ia tahu semua itu tidak lain hanya bualan belaka, samaran B.W. Kim Soat yang cantik dan harum itu. Selamanya aku takkan berpisah lagi denganmu. Apapun yang terjadi dan betapapun komentar warang atas diriku, aku akan berkumpul denganmu, ratap si kudisan alias B.W. Kim Soat. Oh, mengapa tidak sejak semula kau katakan pada aku? Mengapa engkau lebih suka menderita sendiri ke lulam kiong teng? Engkau tidak tahu, berapa kali ingin ku bongkar penyamaranku ini dan memberitahukan siapa diriku, tapi aku. Begitulah kedua orang saling mengutarakan rasa rindu dan sedih masing-masing tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Hang Men Tian sendiri duduk termenung tanpa menghiraukannya. Betapa keras hatinya juga tetap terharu oleh cinta murni kedua orang itu. Belang sekonyong-konyong terdengar suara yang keras disertai guncangan badan kapal. Kiranya kapal telah kandas, kelihatan jaraknya dengan pantai yang berpasir kuning itu cuma beberapa puluh tombak saja dan genangan air laut belum lagi mencapai geladak. Kegirangan pertemuan kembali setelah berpisah sekian lama, kegembiraan karena hilangnya salah paham, ditambah lagi kegirangan lolos dari maut, sungguh sukar dilukiskan perasaan Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat pada saat itu. Mereka lantas berenang dan mendarat di Pulau Karang yang tak diketahui namanya serta tak berpenghuni itu. Melihat kemesraan kedua orang itu, hati Hang Men Tian juga ikut senang dan juga terharu. Dengan sendirinya Bwe Kim Soat sudah membersihkan semua obat rias yang membuat wajah dan tubuhnya kelihatan kotor dan berbau itu. Kembalilah wajah aslinya yang cantik, cuma sekarang kelihatan agak kurus dan pucat, namun semakin menambah kemolekannya. Pulau Karang ini ternyata cukup subur di bagian pedalamannya. Pepohonan menghijau permai, langit cerah tanpa awan, suasana penuh gairah hidup, segala urusan duniawi yang kotor seakan-akan tak dikenal di sini. Pulau ini banyak tumbuh pohon kelapa, Hang Men Tian duduk mengelamun di bawah pohon sambil minum arak. Mendadak ombak mendampar dengan dasyat sehingga kapal yang kandas itu terdampar ke persisir. Kawanan binatang buas di dalam kurungan menjadi garang lagi demi melihat daratan, semuanya meraung-raung. Jipkot telah mengumpulkan berbagai buah-buahan liar dan beberapa biji kelapa, akan tetapi setelah dibuka airnya sudah kering. Meski makhluk aneh ini kelihatan bodoh, dia ternyata tidak mau diam, selalu ada-ada saja yang dikerjakan. Ia sibuk mencari sesuatu di dalam kapal, akhirnya ditemukan sebuah kampak. Dengan alat ini dia membuat lubang badan kapal yang bocor itu terlebih besar, dengan begitu air yang menggenang di dalam kapal dapat mengalir keluar dengan cepat. Lalu dia membongkar papan geladak kapal dan mendapatkan bahan pelekat yang biasanya tersedia di dalam kapal, dipaku dan ditambalnya lubang yang bocor itu hingga rapat. Setelah sibuk setengah harian, akhirnya ia tertawa dan berkata, sebentar bila air naik pasang, kapal ini akan menyurut kembali ke tengah laut, dengan demikian kita pun akan terbawa berlayar lagi daripada mati konyol di sini. Terutama sepasang pengantin baru kita, bulehlah berbulan madu di tengah lautan. Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat saling genggam tangan dan saling pandang dengan terharu dan entah apa yang harus diucapkan. Benar juga, menjelang maghrib, air laut naik pasang, maka lambat laun kapal itu terapung pula di permukaan laut. Jipko memegang kemudi dan pasang layar, perlahan kapal itu melaju lagi ke tengah laut. Perbekalan di dalam kapal sudah hampir ludes, rusak atau hanyu terbawa air laut. Yang masih tersisa dan umpamanya sekedar dapat digunakan juga takkan tahan lebih lama dari beberapa hari saja. Terutama air minumnya, tiada tersisa setetes pun. Untunglah si makhluk aneh dapat menemukan dua guci arak yang belum pecah. Arak selain dapat melepas dahaga juga dapat digunakan sekedar sebagai tangsal perut. Dan begitulah tiga hari sudah lampau pula. Pada malam hari keempat, mereka telah putus asa karena sudah kehabisan perbekalan, tampaknya mereka hanya menanti ajal saja. Tiba-tiba si makhluk aneh dapat menemukan lagi seguci arak yang semula disangka sudah pecah, ternyata pada dasarnya masih tersisa setengah guci. Seperti menemukan barang mestika saja mereka bergantian meneguk isi guci itu. Tak terduga mendadak Hang Men Tian berteriak, wah, celaka. Rupanya dia memiliki luakang paling tinggi, maka dia paling cepat merasakan sesuatu yang tidak beres pada arak itu. Nyata arak itu beracun, agaknya memang sudah diatur oleh Tek Inhujin. Beberapa guci arak yang tersedia itu telah ditaruh racun. Telah diperhitungkannya, bila mana tidak tenggelam dan kandas, tentu juga penumpangnya akan kehabisan perbekalan dan segala apa dimakan dan diminum, maka arak ini pun tidak terkecuali akan dihabiskan oleh mereka dan tak terhindarlah akan keracunan. Di antara mereka berempat luakang si makhluk aneh paling cetek, dia yang menjadi korban lebih dulu. Tahu-tau matanya mendulik, lalu roboh binasa. Tentu saja Lam Kiong Peng kaget. Waktu berpaling, dilihatnya muka Hang Men Tian juga hitam kelam, orang tua itu sudah kaku dengan metel, terpejam. Hei, kenapa Hang Lo Chiampu Esru Lam Kiong Peng khawatir? Aku, belum sempat bicara apapun, Hang Men Tian tampak berkejang dan gigi gemertu. Tanpa ayah Lam Kiong Peng menotok Hiacu tidurnya supaya tidak merasakan siksaan yang melampaui batas. Orang tua itu sempat berucap, Terima kasih, lalu roboh terkapar. Waktu ia menoleh, sungguh kagetnya tak terkatakan. Tanpa pamit Bwe Kim Soat ternyata juga sudah rebah seperti orang tidurnya, nyanyak, ujung mulutnya malah kelihatan mengulung senyum. Hah ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Ia rangkul tubuh Bwe Kim Soat dengan erat, ia pun ingin selekasnya menyusulnya ke alam baka. Malam tiba, kegelapan yang tidak ada ujungnya. Lam Kiong Peng merasa dunia ini sedemikian seram, makin lama makin mencekam, namun rasanya racun dalam tubuhnya tidak cepat bekerjanya. Betapapun ia tidak tahu mengapa bisa terjadi begini. Kiranya tempoh hari ketika di hutan perkampungan Lam Kiong San Ceng, dia pernah menghisap sedikit bubuk racun Teg In Hu Jin yang membinasakan busim siang oke itu. Waktu itu kotak yang dilemparkan Teg In Hu Jin itu menyambar lewat di sisinya dan tanpa terasa terendus bau harum olehnya, cuma saat itu tidak diperhatikan kejadian ini. Racun yang terhisap olehnya itu tidak segera bekerja, sebab racun buatan Teg In Hu Jin itu merupakan racun maha dingin, sebaliknya sejak kecil Lam Kiong Peng berlatih lewekang yang mengutamakan hawa murni maha panas, maka setitik racun dingin itu dapat ditahannya. Sekarang racun dalam arak yang diminum itu justru racun maha panas, sebab itulah Bwe Kim Soat tidak tahan, ia roboh dengan tubuh panas membara. Bagi Lam Kiong Peng, sekaligus terjadi pertarungan dua macam racun dalam tubuhnya, tentu saja hal ini tidak dirasakan oleh Lam Kiong Peng sendiri. Akan tetapi apapun juga, akhirnya racun mulai meluas juga dan membuatnya menggigil, pikiran pun mulai kabur, dan mati berkunang-kunang. Pada waktu dia hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba dari kejauhan permukaan laut sana berkumandang suara orang berteriak, Hang Men Tian, apakah Heng Ka sudah pulang? Suaranya kedengaran sangat jauh, namun bagi pelingan Lam Kiong Peng dirasakan juga begitu jelas. Lahannya sempat berpikir, ah, barangkali sudah sampai di Chusin Chu habis itu ia lantas tidak ingat apapun. Pada saat itulah dalam kegelapan yang tak berujung itu ada setitik sinar lampu bergoyang-goyang mendekat, mengikuti gelombang ombak menuju ke kapal maut ini. Di ujung pulau sana mencuat tinggi tebing yang curam. Di atas tebing itu berdiri sebuah rumah yang berdinding tinggi dan kelihatan seram. Sekeliling rumah tiada terdapat daun jendela, di tengah malam yang sunyi ini hanya kelihatan setitik cahaya lampu yang bertelit serupa api setan menghias ruangan yang luas. Di sekeliling ruang luas ini berderet sebaris meja, semuanya memakai taplak meja warna hitam. Dalam jarak dua-tiga kaki jauhnya, tertaruh sebuah tempurung dan di depan ada sebuah lengpai, papan dengan tulisan nama orang mati, suasana kelihatan seram. Di tengah ruangan besar yang seram ini tertaruh sebuah dipan, ternyata yang rebah di atas dipan adalah seorang perempuan cantik, mukanya pucat, metel, terpejam, agaknya dalam keadaan tidak sadar. Dari cahaya lampu yang guram itu semar-samar kelihatan dia adalah Bwe Kim Soat yang mati keracunan itu. Sumbu lampu yang semakin guram itu bergoyang, ruangan sunyi senyap. Sekonyong-konyong Bwe Kim Soat yang rebah di atas dipan itu bergerak perlahan. Kelihatan dia membuka mata, sorot matanya menampilkan rasa kaget dan ngeri. Ia menyapu pandang sekelilingnya, lalu merangkak bangun. Sesungguhnya dia sudah mati atau hidup. Setan atau manusia. Dengan langkah terhuyung ia berjalan ke pojok sana, merambat tepi meja dan menegakkan tubuh, lalu dipandangnya lengpai yang berjajar di atas meja itu. Ia melengak setelah membacanya, sebab ia kenal nama-nama yang tertulis pada beberapa lengpai itu adalah tokoh-tokoh dunia persilatan masa lampau. Ia heran, tempat apakah ini? Mengapa lengpai para tokoh ini terkumpul di sini? Padahal tokoh-tokoh itu berlainan perguruan, bahkan berlainan zaman, mengapa bisa terdapat dan dipuja di sini? Ia coba memandang lagi lebih lanjut. Mendadak air mukanya berubah, ia menjerit tertahan dan jatuh terduduk, air mata pun bertucuran. Oh, masa engkau, engkau sudah meninggal ratapnya. Kiranya lengpai terakhir yang dibacanya itu tertulis, Lam Kiong Peng. Nama ini serupa belati tajam yang menikam hulu hatinya, seketika tubuhnya serasa dingin. Kriut tiba-tiba terdengar suara, pintu ruangan besar itu terbuka sedikit, lantas sesosok tubuh tinggi kurus dengan jenggot panjang putih dan berbaju belacu menyelingap ke dalam serupa badan halus saja. Meski sinar matanya mencorong terang, tapi tajam dingin tanpa perasaan. Mukanya juga dingin kaku, serupa mayat yang baru merangkak keluar dari liang kubur. Ia pandang BWE Kim soat sekejap, lalu menegur kaku, engkau sudah mendusin? Mendusin? Memangnya aku tidak mati tergetar hatinya dan tangis pun tak tertahan lagi. Jika dia tidak mati, lantas bagaimana dengan Lam Kiong Peng? Apakah anak muda itu sudah mati? Si kakek baju belacu hanya memandangi dia menangis tanpa menjegahnya. Di mana dia, di mana jenazahnya? Aku, aku ingin mati bersama dia jerit Kim soat sambil menubruk maju. Seperti tidak bergerak, tahu-tahu kakek itu menggeser ke samping. Apakah tangismu sudah cukup sahutnya ketus? Lam Kiong Peng, di, di mana di arah tap Kim soat? Jika belum cukup menangis, boleh kau menangis sepuasnya, kata si kakek. Kalau sudah cukup menangis, segera ku bawa engkau ke atas kapal. Urusan lain tidak perlu kau tanya. Mendadak Kim soat berbangkit. Ia mengusap air mata, tanpa bicara ia terus melangkah keluar. Hi, kau mau ke mana? Tanya si kakek. Engkau tidak mau menjawab. Biar ku cari dia sendiri, peduli apa denganmu jengek Kim soat. Berbareng ia melangkah lagi. Hektometer, berani kau keluar selangkah saja dari pulau ini, segera ku potong kakimu, jengek si kakek. Si kakek tidak kelihatan bergerak, tapi tahu-tahu sudah menghadang di depan BWE Kim soat. Padahal Ginkang Kim soat terkenal tiada tandingannya di dunia persilatan, maka dapat dibayangkan betapa hebat Ginkang si kakek baju belacu ini. Jika tidak lekas naik kapal dan meninggalkan tempat ini, jangan menyesal bila aku perlakukan dirimu dengan kasar, kata si kakek pula. Kim soat melengak, tapi biji matanya lantas berputar. Mendadak ia tersenyum manis. Hi, kakek setua ini masakah menggoda anak perempuan, apa tidak malu katanya? Kakek itu melenggong. Belum lagi ia bersuara, mendadak Kim soat melayang lewat di sisinya dan menerjang keluar pintu yang setengah terbuka itu. Sementara itu Fajar sudah hampir menyingsing. Di tengah keremangan pagi itu kelihatan sebuah sungai mengalir di bawah tebing sana, tampak pula pepohonan lebat di kanan kiri sungai. Selagi ia hendak melompat turun dari tebing, sekonyong-konyong terdengar ada orang membentak dari belakang. Sungguh perempuan licin. Terdengar suara angin menderu, tahu-tahu si kakek berbaju belacu sudah menghadang di depannya dengan sikap dingin. Dia sudah mati, mengapa tidak kau perlihatkan jenazahnya kepada ku ucap Kim soat dengan terputus dan air mata pun bercucuran. Namun kakek itu sama sekali tidak terharu. Mendadak ia bertepuk tangan, maka dari bawah tebing segera melompat ke atas seorang lelaki kekar bertelanjang badan, hanya pada pinggangnya tertutup sepotong kulit macan tutul. Sekujur badan lelaki ini berbulu kuning sehingga tampak mengkilat, mulut lebar dan bersiung, sekilas pandang akan disangka orang hutan. Cukong ada perintah apa terdengar lelaki kekar ini berkata, Sudahkah semua barang buatan dibongkartannya si kakek? Orang itu menjawab dengan hormat, Belum. Lekas selesaikan tugasmu si kakek memberi tanda. Secepat kilat mendadak ia menotok Nui Muahiyat di pinggang BWE Kim Soat. Karena tidak tersangka, Kim Soat menjerit dan roboh terkulai. Terima kasih telah menonton!